Banyak kebijakan yang aneh, banyak yang rasanya ugal-ugalan. Kebijakan yang kumaha angke, harusnya angke kumaha. Terserah aja deh pokoknya kita jalan terus, dampaknya rakyat yang tanggung silahkan. Masa begitu? Karena beliau komen ugal-ugalan dan aneh gitu. Dan ini satu hal yang menurut saya tidak bisa dihindarkan, karena Pak Haye itu bukan orang yang berkecimpung di dunia politik cukup lama. Memahami bagaimana pengelolaan negara dengan benar. Tapi katanya setelah melihat di lapangan. Saya akan lebih percaya, kan dikatakan oleh misalnya kalau yang bicara itu, ini misalnya Ibas nih. Sudah di parlemen, sudah ngalamin asam garam, politik ngerti bagaimana mengelola negara. Jadi beda dengan kalau orang misalnya di tepi jalan ngomong, itu mirip Pak Haye misalnya gitu kan. Karena kenapa? Karena sama sekali tidak berdasar. Pertumbuhan ekonomi salah satu tertinggi di dunia itu Indonesia loh. Kita 5, hampir 5,17 persen. Itu tidak ada di negara lain. Bahkan negara-negara Eropa. Betul. Kita butuh infrastruktur. Betul. Ya tapi jangan semua uang negara untuk infrastruktur. Infrastruktur penting. Tapi jangan sampai melupakan prioritas kita untuk mengentaskan kemiskinan. Untuk pembangunan sumber daya manusia kita. Bukankah negara ada untuk rakyat yang sejahtera? Jangan serba beton. Jangan serba benda fisik. Tetapi jiwanya dibangun. Jadi kenapa infrastruktur? Karena ini menjadi sebuah fondasi bagi negara kita untuk berkompetisi dengan negara-negara lain. Dan infrastruktur itu bukan urusan masalah membuat jalan tol, membuat airport, membuat pelabuhan, atau membuat pembangkit listrik. Benda infrastruktur itu yang pertama cipta lapangan kerja, menciptakan lapangan kerja, infrastruktur. Yang kedua, menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Kemudian yang ketiga, ada perbaikan jaringan logistik kita. Karena negara ini 17.000 pulau. Bapak-Ibu bisa bayangkan, 17.000 pulau yang memerlukan semuanya infrastruktur. Sehingga jaringan logistik kita akan menjadi lebih baik. Kemudian, yang paling penting bahwa kita membangun infrastruktur ini juga membangun peradaban. Orang sering lupanya, kita ingin membangun peradaban. Dan yang terakhir, infrastruktur itu adalah keadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya di Jakarta yang dibangun, tidak hanya di Pulau Jawa yang dibangun, tetapi juga seluruh provinsi yang ada di negara ini harus kita sentuh dengan kehadiran infrastruktur-infrastruktur yang kita bangun. Infrastruktur itu gunanya apa? Untuk akses, untuk mempercepat, untuk memperkecil biaya logistik. Ujung-ujung apa? Ujung-ujungnya kenapa? Mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, meningkatkan daya beli. Tapi coba kita lihat, ini satu nih, data yang nggak pernah diungkap. Menurut World Bank, ada yang namanya daya beli masyarakat. Selama era Pak SBY, rata-rata peningkatannya 10%. Eranya Pak Jokowi, hanya 4%. Jadi mau bicara inflasi, bicara pertumbuhan bagus, lah daya belinya kecil. Soal penduduk miskin saja ya, 2015 ketika Pak Jokowi memulai pemerintahan, angka kemiskinan itu mencapai lebih dari 34 juta orang, 13,53%. 2016 turun lagi menjadi 30 juta orang, 12%. Ya, 2017 turun lagi menjadi 24,9 juta orang, 9,56%. Konsisten sama Pak Jokowi, itu di bawah satu digit. Jadi kalau dibilang lebih baik di zaman Pak SBY, saya juga bingung. data mana yang dia baca, ini data BPS, gitu loh. Kecuali dia pakai data sendiri. Kenapa Bapak memilih fokus infrastruktur dan perhubungan ini di 5 tahun kemarin? Ya, yang pertama, saya ini terbiasa kerja fokus. Saya nggak mau kerja semuanya, dikerjain kemudian hasilnya nggak jelas. Lebih bagus fokus, tapi hasilnya bisa terukur, ada angka-angkanya yang saya inginkan itu. Jadi kenapa infrastruktur? Karena ini menjadi sebuah fondasi bagi negara kita untuk berkompetisi dengan negara-negara lain. Tadi sudah disampaikan oleh beliau mengenai indeks kompetitiveness kita, indeks daya saing kita terhadap negara-negara lain. Dan kita masih pada posisi di tengah. Kita ingin berada pada posisi di depan. Dan infrastruktur itu bukan urusan masalah membuat jalan toh, membuat airport, membuat pelabuhan, atau membuat pembangkit listrik. Tidak. Infrastruktur itu, yang pertama, cipta lapangan kerja, menciptakan lapangan kerja, infrastruktur. Yang kedua, menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Bukan uang beredar, PDB ekonomi kita hanya di Jakarta, hanya di Jawa, tidak. Kita ingin ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Kemudian yang ketiga, ada perbaikan, jaringan logistik kita. Karena ini, negara ini 17 ribu pulau. Bapak-Ibu bisa bayangkan, 17 ribu pulau yang memerlukan semuanya infrastruktur, sehingga jaringan logistik kita akan menjadi lebih baik. Kemudian ini juga memberikan fasilitas pada produksi, memfasilitasi produksi, sehingga, infrastruktur yang sudah kita kerjakan 5 tahun kemarin, harus disambungkan dengan sentra-sentra produksi. Baik itu produksi pertanian, produksi nelayan, produksi sentra-sentra industri kecil, kawasan industri, harus terhubung ke sana semuanya. Kemudian, yang keempat ini juga, pelayanan publik. Karena apapun, ada sekolah, tidak ada jalan menuju ke sekolah, bagaimana? Ada puskesmas atau rumah sakit, tapi enggak ada jalan ke sana, bagaimana? Orang akan datang ke sebuah puskesmas. Ini pelayanan publik. Saya berikan contoh yang paling nyata. Misalnya, dari Wamena Kenduga, yang sebelumnya harus jalan kaki, butuh waktu 4 hari 4 malam. Dengan jalan yang sudah dibangun, oleh Kementerian PU, dari Wamena Kenduga sekarang, hanya kira-kira 5-6 jam sudah sampai. Sehingga, kalau ada yang sakit, duga untuk dibawa ke rumah sakit di Wamena, tidak harus kita membobong selama 4 hari, 4 malam. Bisa dibawa dengan mobil, dengan sepeda motor, ke rumah sakit itu, hanya dalam 4-5 atau 6 jam. Ini pelayanan publik. Kemudian, yang paling penting, bahwa kita membangun infrastruktur ini, juga membangun peradaban. Orang sering lupa, kita ingin membangun peradaban. Dan yang terakhir, infrastruktur itu adalah keadilan sosial. bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya di Jakarta yang dibangun, tidak hanya di Pulau Jawa yang dibangun, tetapi juga seluruh provinsi yang ada di negara ini, harus kita sentuh dengan kehadiran infrastruktur-infrastruktur yang kita bangun. Artinya ini infrastruktur, artinya banyak sekali. dan dengan itulah kita nanti memiliki fondasi yang kuat untuk berkompetisi dengan negara lain, lewat tadi ukuran-ukuran, indeks daya saing, indeks kompetitiveness, yang itu akan terlihat, kita di urutan berapa, angkanya berapa. Sampai jumpa di video selanjutnya.